Kita ke informasi yang pertama, seorang mantan karyawan melakukan pencurian beras di gudang desa Tegal Sari, Ponorogo. Pelaku masuk dengan menjebol atap gudang dan pelaku membawa kabur sembilan kuintal beras. Es warga asal Kabupaten Pacitan diamankan pusat reskrim Polres, Ponorogo setelah kedapatan mencuri beras di gudang milik mantan bosnya yang berada di desa Tegal Sari, Kecamatan Jetis, Ponorogo. Dalam aksinya, pelaku masuk dengan merusak atau menjebol atap gudang. Pelaku membawa kabur sekitar sembilan kuintal beras, namun dilakukan sebanyak sepuluh kali aksi. Akibat pencurian tersebut, korban dirugikan sebesar sembilan juta rupiah. Sedangkan pelaku beralasan mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita menerima laporan polisi dari masyarakat terkait dengan dugaan tidak pidana pencurian dengan pemberatan. Kemudian dengan dasar laporan tersebut, kita melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan, pada tanggal 18 April 2022, sekitar 02.30, kita berhasil mengamankan diduga pelaku. Ini siap S, orang dari Pak Citan, namun berdomisili di Jedis, di Wonoketro. Ini TKP-nya di Desa Tegal Sari, Kecamatan Jedis. Akibat melakukan pencurian pelaku di Ganjar Pasal 363 KUHP, Juntuk 65 KUHP. Karena perbuatan tindak pidana yang berulang pada waktu yang berbeda, dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun. Ega Patria, JTV, Ponrogo.